menggunakan kali ini di scene kompetitif di scene kompetitif dia paling jarang bisa dibilang kalo memang terpaksapun dia pasti bakal gunain Kimi kalo gak Granger kalau Cloudnya gak diamanin tapi kali ini tim Indonesia bakal coba amanin Mas Min ya harusnya sebelum Mas Min diambil dari tim Philippines yang dibutuhkan tim Indonesia apakah Granger kali ini atau Cloud lagi Cloud lagi, it's okay Cloud lagi kita bakal liat 3, 2 Granger, aku udah film Granger kenapa? karena disini Grangernya bakal coba nge-pok damage dari seorang Xbox, Viragra apa, Viragra Armornya bakal coba dihabisin, dipecahin dipecahin, dipecahin, sampai Xboxnya gak bisa main dan itu terbukti, dimana gue setia di game pertama gak ngasih main Archangel gak peduli apapun yang terjadi punya Deadly Poison Stinger di early game, gak peduli tapi dia bakal tetep untuk memberikan permainan yang agresif oke, tapi Kak Gura kali ini yang di-lock sama tim Filipina berserta dengan Bruno, yang bakal diambil begitu saja sama tim Filipina sedangkan liat di Indonesia masih membutuhkan satu tank kali ini tank yang masih bisa memumpuni dengan kehadiran seorang Kufra juga mungkin sebenernya gue mau bilang Mino lagi tapi gue gak tau apakah Mino bakal dipake lagi atau justru coba ke arah hero-hero seperti mungkin coba ke arah Akai, gak zelek bisa Akai, bisa Akai di sini Akai nya bisa untuk follow up dari seorang iya kan, follow up seorang Kufra kenapa? karena kalo udah Kufra nya dapet dengan Tyron Revenge dia Tyron Red, semuanya nempel di tembok udah langsung ada puter-puter baling-baling bambu baling-baling bambu kali ini ya bener sih, gak salah sih gak salah, emosi juga gue kadang-kadang tapi kalo kita lihat di sini bukan tamus yang menggunakan Arrival tapi lebih ke arah sprintnya kali ini ya dia bakal coba ngejar, dia bakal agresif kayaknya pemain tim Indonesia kali ini akan bermain dengan cukup agresif beda di game sebelumnya mungkin di game sebelumnya dia bermain cukup nyaman, aman tidak terlalu memberikan pressure di arah malah yang bisa dibilang Filipina yang memberikan pressure betul sekali tapi untuk di game kedua kali ini dari draft pick yang mereka miliki dengan ada Esmeral dan dengan Falling Star Moon di level 4 pun dia sudah bisa punya damage besar betul tapi kita gak mau kalah sama temen-temen yang ada di sana mari kita berikan diri INDONESIA Indo Pride langsung STG tapi kali ini kita balik lagi di game yang kedua SEA Games 2019 The Gold Medal Battle Indonesia VS Filipina masih bersama saya Ranger Mas dan tentunya partner saya Velo Javi kali ini di game kedua dari Best All 5 Series kali ini Nappa Mucino Kagura buat aku pribadi ini adalah for the first time aku melihat Nappa Mucino menggunakan Kagura oke kali ini lihat seperti yang udah aku bilang bakal agresif banget udah ada Kak Tim Minen dari para pemain dari tim Indonesia Veloz bersama dengan Gustian di arah top lane betul bakal coba ngeharas para pemain dari tim Filipina lihat jangkalnya digerogotin satu persatu dan ternyata Castro Mayor yang bakal amanin seorang X-Box Tandanya X-Box ini bakal menjadi inisiator yang memberikan damage cukup besar sekali loh Castro Mayor disini adalah seorang support 4 ya sedangkan kalau misalnya villanya disini bener-bener bakal menjadi hero yang sangat annoying dengan seorang seorang cowok disana bener banget dia bakal tetap objective gaming dia bakal memberikan damage yang besar tapi Firdaus belum level 2 belum ada oh udah level 2 pas banget tapi ternyata masih ada retribution diamankan Firdaus harus mundur tidak terlalu baik untuk kali ini tim Indonesia di arah top lane karena sebentar lagi level 4 untuk seorang Kagura iya bakal ada Yin Yang Overton Yin Yang Overton yang bakal knowing paras dengan Gustian sendiri masih level 3 kali ini tapi di sisi bawah sepertinya SM Rauda masih agak sedikit kesulitan untuk mengambil ke arah gold buff yang sempat teriset satu kali ini kali ini bener banget tapi lihat disana Firaga Ramo bakal dipecahin oleh seorang putra dan bagus banget udah pecah seperti yang dibilang tapi langsung diamankan gold buff nya kali ini oleh seorang putra daripada diambil seorang Castro Mayor betul sekali dibandingkan diambil sama Castro Mayor karena disini Rituan mengambil ke arah Eurify bener banget dengan adanya disable yang dimiliki sama Filipina ya ada Baxia ada Chow juga disana takutnya nanti ada stand dari seorang Chow yang bakal berbahaya banget betul sekali tapi di luar kalian mencoba mengumpulkan pundi-pundi EXP nya karena memang sangat dibutuhkan untuk join the war later on dan kalo kita lihat kali ini keadaan masih normal di menit kedua agak sedikit sunyi senyap tidak ingin membuat kesalahan dan satu sama lain Vila kali ini harus mundur lihat boncing boleh menyebalkan sekali Vila bener-bener di zoning out tapi dua pemain dari tim Filipina udah mencoba melakukan rotasi ke arah top lane Julianto bakal gunain spraynya karena dia tahu kali ini ada Bruno di early game pun dia punya damage dengan stack limanya betul sekali oh dead sonata dikeluarkan kali ini tidak berhasil mendapatkan kastromayor Civella J dan kalo kita lihat sebenernya tadi dead sonata yang ketiganya udah mengenai dengan sangat sakit ke arah tim Filipina tapi sayang sekali yang pertama dan keduanya kita tidak bisa sempat melihatkan sama sekali tapi kita lihat sini Sumputra Vila masih mencoba melakukan flicker untuk kabur dari area sebelah sana dan kalo kita lihat sini turtle nya mulai dipokali dari kedua belah pihak apakah kali ini dari tim Indonesia akan mendapatkannya atau dipaksa untuk di reset di reset saja untuk kali ini yes sempat di reset kali ini masih mencoba untuk mengincar ke arah bawah Julianto mencoba untuk menge clear wave mini yang terlebih dahulu karena memang kalo kita lihat pressure nya agak sedikit berat berhadapan dengan seorang Bruno tapi kita lihat sini Bata Anon dan castro mayor tapi langsung ada hurikanes mencoba ini gak akan di cancel saja Lasin Sanditir keluarkan Ridwan masih bisa survive masih mundur dan buffet masih ada Udang adalah Lasin Sanditir oh di pasaran di overtone first ball didapatkan disana Julianto masih bisa satu lawan satu satu lawan dua Arkinjo udah mulai datang Julianto harus mundur karena divisa terlalu besar kali ini dari pemain tim Indonesia harus mundur tidak boleh terlalu barbar dan Putra masih mencoba masa mendapatkan Nepo Muceno yes tapi ini adalah satu untuk dua walaupun disini Filipina berhasil mendapatkan first ball terlebih dahulu tapi Indonesia berhasil mengembalikan dengan dua kill nya kali ini masih pertukarannya cukup baik dan ditambah Gustian di sisi atas berhasil mendapatkan turret di sisi atas fat banget Gustiannya lihat Julianto bener-bener adu mekanik di offline inget offline itu hal yang berat kenapa? dia adu mekanik full bisa dibilang betul adu mekanik full lihat sini Nepo Muceno Rondo oke Rapsody sedangkan itu Ridwan bakal balik lagi delay nya sangat baik sekali kali ini buying time yang dilakukan oleh tim Indonesia tapi kita lihat sisi bawah kali ini Villa hanya menendang untuk mengembalikan posisi dari seorang Julianto dengan inferno nya dua tiga kali ini menuju menit lima cukup panas tapi backup nya udah dateng Cipela Jeff ingat Julianto bakal nge betting lihat ya Ridwan udah dateng Villa yang dituju udah ada pelikir yang dikeluarkan tapi tidak berhasil mendapatkan seorang Villa tidak tapi turut yang didapatkan oleh tim Indonesia yes turut berhasil ditambah didapatkan oleh tim Indonesia dan kalau kita lihat disini bakal ada fight di turtle pit seperti ya Firdaus langsung menuju ke depan dengan Terence of Revenge sampai kita lihat sisi bawah Shield United dari seorang Baksia mengenai Garasana benar-benar dan keluarga Kastromain menuju ke seorang Gustia tapi masih Rhapsody dan juga Rondo sedangkan itu final satu kali isa langsung deck down Arga Angel yang dituju langsung ada Rhapsody dong kali sarung di sana memberikan M2 besar Arga Angel gak boleh pulang mau jadi goyang diselebih dengan sarung dari seorang Ridwan oh my god tapi kita lihat sini putra dalam keadaan tidak baik masih ada memiliki Tosan Pounder dan Bata Adon Bata Adon bakal jadi Bata Lumpur gak bisa kemana-mana Nepo Muceno akankah dibuat jadi Espresso kali ini oleh tim Indonesia oh my god tapi kita lihat di sini Nepo Muceno berhasil dapatkan killing spree-nya akankah mengincar karat turtle oh my god ini harusnya berbahaya lihat tim Indonesia butuh cover ini harus direset line sanity dikeluarkan Firdaus bakal coba kokang dan ternyata masih dapatkan satu shot dan didapatkan seorang Ridwan masih mahu lebih oh my god walaupun dapat satu turtle tapi gak dikasih hidup serangan itu putra seperti bakal terdek kita masih ada 1000 Pounder disana putra akai si lucu panda bakal kabur masih bisa untuk mundur kali ini tapi Gustian sudah memiliki Blade of Despair di menit keenam kali ini dengan total network dari tim Indonesia 17.000 18.000 kita bisa bilang seperti itu dengan perbedaan 3.000 lebih unggul dibandingkan dengan Filipina sedangkan kalau kita bahas masalah objektif kita sudah mengantongi tiga toret dari tim Filipina sedangkan Filipina hanya berhasil mendapatkan satu show bakal langsung bergerak karena Blade of Despair dengan adanya satu satu emas satu emas yang dipengar sama dia tapi ini belum jadiin sepatunya loh betul tapi kali ini coba diamankan dan Sonata di pop-up Castro Mayor gak ada follow up Firdaus bakal dikeluarkan masih bisa survive dari pemain tim Batana lihat Ridwan bakal keluarin seboleh PU nya menuju ke seorang Esmeralda tapi harus mundur DPS nya terlalu besar Ridwan lalu ter-take-down tapi satu untuk satu shuttle untuk seorang Ridwan Toto Isas telah dikeluarkan di arah belakang tapi Firdaus masih bisa survive besar banget ya match nya Firdaus udah datang Juliato juga udah datang Rastori didapatkan masih mau lebih Castro Mayor maka menjadi oli samping kali ini Cipela James dan lihat gak bakal bisa survive lah Bekirfor Gustian tiga berhasil didapatkan sama tim Indonesia kali ini Firdaus dan Putra masih menahan posisinya sedangkan kalau kita lihat si Granger di sisi atas masih mencoba melakukan push ke arah tier dua toret di sebelah sana dan kita lihat Toto Isas di sebelah sana Inferno juga dikeluarkan Archangel berhasil di-shutdown Archangel di-shutdown 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 untuk mengusir mundur seorang Nebu Puceno Nube Puceno kali ini gak bisa ngapa-ngapain langsung ada Gustian di sana langsung follow up dengan Flickr Tyranesnya berhasil kill in spree dapatkan langsung ada selebih dari everyone dan Gustian still survive Indonesia attack the game too this is it ini adalah Indonesia yang membara negara merah putih kali ini mencoba mengambil keuntungan dengan mengambil ke arah turtle kita lihat 5 13 dan turtle akan di-save sama tim Indonesia Ridwan kali ini memupuk sedikit damage sedikit gold Julianto mencoba untuk mempush Wave Minionnya mengarah ke tim Filipin semua Wave Minion digerahkan ke arah sana bahkan Granger disini mendapatkan level level 11 dibandingkan dengan tim Filipina yang masih memiliki level maksimal tapi Ridwan mulai datang dengan selebihnya lihat 1 kali 2 kali selebih langsung tertekan dari tim Filipina this is Emery Ridwan Raja Kebab dari Kalimantan sudah mulai datang dengan selebihnya yes dan kita lihat Oracle diselesaikan oleh Baxia hanya untuk menambatkan persayanan tambahan heal untuk seorang Baxia itu sendiri tapi lihat Bata Anun pun sudah di-shadow sebanyak 4 kali ini Bata Anun gak bakal bisa keras Bata Anun bakal jadi Bata Lumpur disini lihat Putra stikernya udah mulai membalikan keadaan terlalu ausa tapi belum ada follow up Julianto masih fokus Volistar mau dikeluarkan Ridwan bakal menuju ke seorang Bata Anun tapi gak terlalu memaksakan gak mau commit terlalu Archangel udah mulai datang Putra mulai sekarang Tosan Manorud mundur lihat Pinsa ausa surprise kelewatan ya Allah tapi kali kita lihat DBSnya masih besar banget Pinsa ausa terlalu lewat masih harus mundur lagi dari pemain tim Indonesia gak perlu memaksakan kali ini betul sekali dan kita lihat kali ini tim Indonesia pun tidak memaksakan mereka ingin bermain lebih objektif tapi kita lihat sini damage dari Archangel cukup sakit sakit banget masalahnya Ying yang over turn yang dipopo oleh Kagura nya gak bisa dilawat ini berbahaya Emreedwan harus menyelesaikan pemainan dari seorang Archangel dan juga seorang Nepo Buceno sebelum dia mengeluarkan ultimatenya betul sekali dan kalau kita lihat kali ini Filipina ter-pressure di dalam base nya tapi Vila masih mencoba melakukan hal yang dilakukan di game sebelumnya seperti biasa Vila tapi ini untuk kali ini Indonesia pasti udah belajar Indonesia gak bakal bisa diambil lagi toretnya Lias udah diamanin Dead Sonata di follow up sama Mountain Sight betul sekali dan Ridwan kali ini cuma mengukum pukul mundur seorang Vila tapi oh my god bakal coba diselebih lagi dengan Stardust Dance nya dikasih jempol ke atas oh oh halo brother ku this is Ridwan Sang Raja Kebab dari Kalimantan Sang Raja Kebab dari Kalimantan dan juga petani kita kali ini tidak lagi mempertanikan hero tapi lebih mempertanikan Lord di sebelah sana masih berfokus kamar sudah mulai kejepit kali ini Chief Lajem ternyata di tujuan like Rangel ternyata masih ada ultime disana dengan Tyran race nya tidak berhasil Rangel gak punya apa-apa lagi selebih langsung take down masih ada Dead Sonata di pop up Nube Puceno gak punya apa-apa kali ini dia kehilangan satu core nya Julianto terlalu offset terlalu sakit kali ini damage dari turret lihat 1300 309 di sebelah sana Tyran reverse di pop up masih bisa dihindarkan boncing ball dikeluarkan gedau seharus mundur Bucks yang di tujuh Henry dan mulai dateng udah gak ada ginkan over turn ini apapun Jeno gak bisa kamu ngapain Mega Gills dapatkan dari dua kali ini masih mau lebih Vila kemana kamu boleh pulang mau jadi koyar selebih ulangi dan ternyata ada Rapsody dari seorang Gustian dan Archangel akan respawn dalam 5 second lagi tapi Lord akan datang ke dalam Lihat-lihat tanya dari fans nya Chief Lajem langsung menunjuk ke arah dan langsung saja ini di pop up gak impact apa-apa Putra zoning gak terlalu offset tapi masih mau lebih this is it Indonesia take the game 2 membalaskan keadaan dan Indonesia menunjukkan tarinya Oh Oh Makan Asia ini dia Indonesia lihat para